Menindaklanjuti laporan ya, laporan masyarakat tentang kekhawatiran masyarakat itu akan ada campuran babi. Tapi beberapa hari kita lakukan penyelidikan, babi-babi ini rupanya harganya lebih mahal. Di pasaran itu 400 ribu, sedangkan daging biasa itu 150 ribu sampai 200 ribu. Jadi untuk kemungkinan kecil, babi itu dicampurkan ke daging sapi karena akan rugi. Karena akan rugi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Salam. Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media, banyak babi yang lewat nih. Takutnya babi itu dicampur dengan sapi. Beliau lihat di Simpanggong sama di Pelangas itu dicuci. Nah, ini kan bulan puasa. Dia khawatir kalau babi itu dicampur dengan daging sapi itu di pasaran. Jadi kita meyakinkan kepada masyarakat lah supaya enggak, enggak, enggak ada campur. Ini suratnya mana? Dokumennya? Dokumennya? Yang bawa siapa? Sampean? Yang bawa siapa? Mana? Ini dokumennya, Pak. Ini dokumennya? Ini karantina ya? Ini masuk berapa? Ini rekom pemasukannya dari provinsi. Dari provinsi Lampung. Dari provinsi sini. Rekomendasinya maksudnya? Satu babi lokal. 56 ekor. Benerin 56? Eh? Semuanya 55. Udah dihitung. Ngetongnya gimana? Ini nanti ngitungnya pas ada petugas kan kita kan di RPH. Di sana? Iya. Oh, ini ngecek aja? Ngecek surat jalannya ya? Surat jalannya aja, Pak. Itu kalau lebih nanti. Mana? Sopirnya mana? Sopirnya di Jalem, Pak. Panggil ya sopirnya. Sopirnya di Jalem mana? Di Jalem mana? Oh, ya. Kita tunggu. Sampirnya siapa? Benek. Babi panggang. Teling. Wancarkan dulu sini, Pak. Ini diantar kemana, Mas? Iya, Pak. Dihantar kemana babinya? Tidak apa kawinan, Pak. Berapa kali sampai seminggu nganter? Semminggu nggak tahu sekali, nggak tahu dua kali, nggak apa sih. Permintaan ya? Di sana dipotong gitu? Iya, tiang. Tapi nganter kok ya? Iya, nganter. Ini terus suratnya apa aja nih? surat izin pemasukan hewan tujuan Pak Komang ini orang Bali ya Komang Agus, Desa Ramah Barat David Opas Indah berapa nih? 56 mau ditetong? sekarang 56 sampai ngitungnya gimana? kalau hilang satu 14 atas? atas yang ke depan ada 4 kanal ya? iya Pak babi berapa satu harganya? kurang tahu kalau salah harganya nggak tahu babi tahu? sampai tugasnya apa disini ngeceknya? kalau kita ngecek pelengkapan Pak pelengkapan ini udah lengkap ya? iya lengkap Pak surat jalan terus ini sertifikat kesehatan jadi sudah ada ya dilihat ada semuanya ada ini kamera ini surat ada pemasukan hewan sampai orang Bali juga? Jawa? makan babi juga? enggak Pak kenapa? Komang semua penerimanya ya ini pengirimnya ini orang Bali jadi ini ini untuk masyarakat Bangka Barat ya ini saya sama Pak Arifin saya sekarang ini menindaklanjuti laporan ya laporan masyarakat tentang kekhawatiran masyarakat itu akan ada campuran babi tapi sudah sudah beberapa hari kita lakukan penyelidikan babi-babi ini rupanya harganya lebih mahal di pasaran itu Rp400.000 sedangkan daging biasa itu Rp150.000 sampai Rp200.000 jadi untuk kemungkinan kecil babi itu dicampurkan ke daging sapi karena akan rugi karena akan rugi jadi masyarakat enggak khawatir enggak usah khawatir walaupun ini bulan puasa beribadah dengan tenang babi harganya mahal Alhamdulillah sudah diharamkan oleh Allah menurut agama Islam jadi kemungkinan untuk tercampur dengan sapi itu kecil sekali kemungkinannya yang sangat kecil bahkan enggak ada karena harganya mahal jadi tetap tenang waspada dan selamat menjalankan ibadah puasa terima kasih salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti lo belum seteng apa bulan ini aja pak berapa pengkiri oh pengkiri pak oh iya oke ini untuk tujuan-tujuan dia disampaikan untuk pengiriman babi ke masuk ke bangka belitung pengirimannya dalam bulan abem ini ada yang tujuan yang ke bangka pinang dan tujuan yang ke kabupaten bangka Mali bangkal pinang dan bangka ya semua untuk konsumsi orang di luar islam ya di luar islam non muslim ya termasuk ada nasrani dan hindu ini dibolehkan mereka tapi enggak boleh ditamburkan ke yang muslim dokumen-dokumen yang ada kan kita pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen jadi setelah kita periksa kelengkapan dokumen sama fisiknya sesuai kalau kita lakukan nanti pelepasan pembebasan oke terima kasih nanti kalau nyuci jangan di pinggir jalan jangan di tempat orang pakai air tersebut untuk keperluan sehari-hari nyuci apa jangan buka ini ya maksudnya ngerti bawa ke tempat yang aman gitu ya yang kira-kira orang enggak pakai itu atau enggak usah cuci enggak apa-apa kan masa dicuci segala macam loh ya oke udah selamat jalan ya hati-hati kalau lama juga yaudah berangkat nantar mati lagi nanti salah nanti itu pendala itu penyemprotan kalau mau nyirep jangan ah iya kamu jangan di pinggir jalan karena ketenya empat yaudah berangkat nanti mati lagi jemputnya itu jangan di pinggir jalan oh iya pak nah nanti itu pendala itu penyemprotan kalau mau nyirep jangan ayo kamu jangan di pinggir jalan sempat air itu yang bikin yaudah berangkat nanti la Düny 360 clean smooth tuh tuh to ян